Hai tokoh kalian trailblaze imaginary atau Harmony itu menciptakan sebuah meta baru yang namanya meta super break Nah kalau misalkan tertarik untuk ngebikin meta super break ini ayo kita build trailblaze imaginary ini let's go Oke jadi kalau untuk dari rollnya si MC imaginary atau MC Harmony tentu saja dia adalah karakter yang bisa buff tapi buff itu bukan universal gitu ya ini buffnya memang dedicated buat satu meta itu namanya meta super break jadi CMC ini bisa ngebuff break efek ke seluruh part memberkannya ketika dia ulti dan yang uniknya ya itu CMC bisa menciptakan yang namanya damage baru yang namanya super break ketika musuhnya itu terkena weakness break kan nge-hit musuh yang terkena weakness break dengan apapun di dalam part kalian lah karakter tersebut mau support healer segala macamnya itu bakal menghasilkan DM super break dari ultimatenya CMC Harmony ini atau MC imaginary ini jadi gambaran besar MC Harmony itu bakal seperti itu ya guys ya jadi CMC Harmony ini itu bisa bikin karakter yang bukan DPS itu bisa jadi DPS dengan cara ngebikin break efek yang cukup tinggi gitu ya Nah biarkan lebih ngerti lagi aku bakal ngebahas gimana cara kerja tracenya dia nah untuk dari tracenya itu dari basic attack nggak ada yang spesial ya Nah kita lanjut ke skill untuk dari skillnya CMC ini itu bersifat bounce damage ya jadi dia tuh bakalan ngehit satu hit pertama ke musuh yang kalian pilih dan dia bakal menghasilkan 4 damage ekstra lagi ke random musuh dan ini multiplayer juga enggak terlalu gede tapi bukan di sini fokusnya ya sebenarnya yang kita perhatiin itu adalah hdmish taunusnya eh jenis tahun situ nggak ditulis di sini nanti kalau misalkan pengen lihat demis tahun aja aku bakal kasih tahu gimana cara ngelihat deh damage taunus karena itu bakal berpengaruh sama DM super break itu Oke kita lanjut ke telannya CMC ya telannya ini kalau misalkan mengakibatkan weakness break CMC bakal memulihkan energinya dia secara langsung sebanyak 8,1 untuk Trace level 7 disini ya dan ya kira-kira gitu doang untuk dari telurnya segera dapatkan bahas ke ultimate nah untuk ultimate CMC bakal membuat seluruh partai member akan masuk dalam status backup dancer nah status backup dancer ini berlangsung selampai tiga durasi giliran CMC ini jadi durasinya itu bakalan berkurang setiap CMC ini jalan gitu nah itu durasinya bisa kalian lihat nanti ada indikatornya di gambarnya status indikator CMC nanti kau aku bakal kasih tujuh gambar gimana Nah selain dari itu break efek dari seluruh rekan tim kalian itu bakal mendapatkan penambahan sebesar 24% untuk Trace level 7 ini bisa kalau ngasih sampai 30% deh kalau untuk dari Trace level 10 itu dapat break efek sampai 30% sampai durasi backup dancer ini selesai gitu ya ke seluruh partai member kalian nah ketika musuhnya itu berstatus weakness break kalian nge-hit musuh apapun karakter dalam partai kalian selagi status backup dancer ini ada itu bakal menciptakan sebuah damage baru tambahan itu yang bernama super break apa bedanya dengan break damage bangkit simpelnya super break ini itu adalah damage tambahan yang bisa kalian trigger berkali-kali dengan apapun karakter yang di dalam partinya kalian kalau break damage itu damage yang tercipta ketika musuhnya terkena witness break jadi itu damage nya cuman sesekali doang tercipta ketika taunusnya itu udah taunus bar itu udah habis itu ke break itu baru dapat namanya damage weakness break gitu nah simpelnya seperti itu nah untuk dari damage super break itu itu mengaruhnya dari total break efek karakternya kalian ya nge-hit lah intinya itu harus yang dari nge-hit contohnya ada dua karakter di dalam partai gitu ya terus ada satu lagi galanggar ada satu lagi cmc imaginary ini si galanggar itu mempunyai break efek 100% si MC itu mempunyai break efek 200% gitu demisya bakal pasti beda mereka berdua ini nah selain dari itu itu damage dari taunus itu bakal berpengaruh juga untuk dari damage dari super break ini jadi semakin sakit demis taunus yang bisa dihasilkan oleh karakter yang di dalam partai kalian itu bakal dikalkulasikan juga untuk dari penambahan demisri super break ini kata seperti ruan Mei itu bakal berpengaruh banget berperan besar sama si MC imaginary ya karena dia bakal bisa memeningkatkan demisya taunus tersebut sebesar 50% disininya nah jadi intinya taunus demis ini ya itu bisa kalian lihat dari beberapa website seperti hongkisterofendom.com bisa lihat aja karakter tersebut taunus demisya seberapa ya itu tuh seberapa sakit demis untuk menghancurkan bar putih di atas itu adalah bar taunus namanya nah ketika musuhnya terkena weakness break itu demisya bakal dikalkulasikan dengan damage taunus ini dengan haberk efeknya kalian nanti ada juga beberapa atribut lain-lainnya Nah kita contohin di sini ke seperti karakternya si serval disininya itu kalau skillnya itu bisa sampai 60 untuk dari demis taunusnya dia untuk dari ultimate bisa sampai 60 gitu ya Nah tentu saja tiap karakter itu memiliki taunus demis yang berbeda-beda ya Jadi kalau contohnya disini dokter rasio itu memiliki taunus demis sampai 90 tetap karakter beda-beda untuk beri taunus demisnya jadi semakin sakit untuk dari taunus demisnya itu itu sepakalan semakin sakit juga untuk dari demis bahwa super big yang dihasilkan dari MC Harmony ini itu disekali dari demis taunus dari karakter yang nyerang musuhnya itu ya bukan demis taunusnya si trailblazer tapi kalau misalnya trailblazer pengen nyerangnya itu bakal dihitung dari demis taunusnya si trailblazer ini nah selain dari demis taunus itu bakal di sekalian juga dari HPnya musuh jadi semakin tebel HP musuh bakalan sakit juga demis yang dihasilkan oleh dari super break ini makanya kalau misalnya bermain super break ini atau main bikin sebrick demis lah itu kadang demisnya berbeda-beda padahal kan statnya sama aja ya gitu ya kalian ngelawan musuh rojo itu pasti demis lebih kecil daripada ngelawan musuh yang kayak bos gitu ya karena itu berbeda perbandingan HP ya jadi sebagi tebal HPnya bakal semakin sakit juga ada demis super break ini adnago belum tahu formulanya gimana untuk jadi hitung-hitungannya berapa persen skala segala macamnya tapi yang pasti itu gua udah coba tes dan juga ada beberapa forum-forum yang ngebahas ini di mbes ya tadi Twitter dia juga ngasih tahu ini mekanismenya seperti itulah untuk dari si trailblazer Harmoni ini untuk dari ultimatenya itu nah saya udah gue bahas beberapa kemampuan pertambahan yang namanya dance with the one ini nah jadi uniknya di sini ya Jadi kalau misalnya seandainya semakin sedikit musuh yang ada di dalam pertempuran itu semakin sakit dbc yang dihasilkan oleh dari super break itu ini untuk menyesuaikan aja sebenarnya bayangin aja kalau misalnya seandainya demisnya 60% gitu untuk dari db sebuahnya itu ke seluruh musuh itu bakal broken banget total di mesin dihasilkan dari super break itu jadi kalau misalnya ngelawan lima musuh lebih itu bakal meningkatkan itu demi sampai 20% kalau ngelawan musuh itu 30% kalau ngelawan 3 musuh itu 40% kalau ngelawan dua musuh itu 50% kalau ngelawan satu musuh itu meningkat sampai 60% itu untuk meningkat dbc dari super break itu ya jadi semakin sedikit musuh yang kalian lawan bakal semakin sakit dbc dari super break ini dan sebaliknya juga semakin banyak musuh yang kalian lawan dbc dari super break itu bakalan berkurang untuk dari bahunya itu ya dan selanjutnya ini adalah kemampuan tambahan lainnya Nah jadi kalau misalkan ngelancarkan skill pengurangan nilai tonus yang diakabatkan dbc pertama jika CMC itu itu kan skillnya itu udah bisa sampai lima kali hit damage pertama itu bakal ditingkatin sampai 100% jadi bakal lebih sakit Kalian pilih itu untuk dari di misalnya itu Oke soalnya deh ini adalah kemampuan tambahan terakhir kalau misalnya kalian maka mengakibat kemampuan break pada musuh itu bakal menambahkan penundaan aksi ke musuh sebanyak 30% di sini ya jadi kita begitu untuk dari penjelasan tracenya si trailblazer Harmony atau imaginary ini guys bisa jadi dapatkan beralih ke like on terbaik yang dibuat si trailblazer Harmony ini atau imaginary ya Oke kita mulai ke like on terbaik terlebih dahulu itu namanya like on self-in-mirror ya ini like on bagus karena berkembangnya paling besar ya yang bisa kalian dapatkan untuk dari leka-lekaan lainnya terus dia bakal bisa ngebuah output damage ya meskipun ini output damage buff itu enggak bakalan ngaruh ke damage super break ya selain dari itu kalau misalnya karakter pengguna like on ini memiliki 150% break efek itu bakal memulihkan 10 energi dan bakal memulihkan satu skill poin setiap gelombang pertempuran dimulai gitu ya ya kalau misalnya ada bergelombang berlapis-lapis itu bakalan memulihkan satu skill poin plus 10 energi ke seluruh part membernya kalian Nah kalau misalkan enggak punya pek self-in-mirror itu like on selanjutnya itu adalah like on bintang 4 yang bisa kalian dapatin dari gacha ya ini itu like on namanya memories of the past ya ini like on terbaik kedua ya tapi sebenarnya kalau menurut aku kalau misalkan udah punya Super Impression 5 ya memories of the past ini lebih bagus memories of the past sih menurut aku sih guys karena karena kalau Super Impression limanya ini itu bisa meningkatkan 56% break efek bahwa pengguna like on ini terus itu bak kalau misalnya pengguna melancar serangan itu bakal memulihkan 8 energinya jadi selain break efek yang ketinggi setelah pcsf mirror ya itu kan bakal dapatin benefit memulihkan lapa mo poin energi tambahan ya tapi misalkan punya run me pas yang mirror kan pake yang keruan me aja lagisan pakaian nomor soft-up pas aja buat cmc imaginary-nya ini atau MC ahramoni ini ya Nah kayak selain itu kalau misalkan nggak punya like on yang dua aku sebutkan tadi itu like on lebihnya itu kurang cocok buat MC imaginary sebenarnya palingan kalian bisa pakai like on yang nambahin energi Regeneration rate aja gitu ya atau nambahin energi lah intinya seperti like on seperti mesin cox itu bisa kata ken bisa nambahin energi kalau misalnya karakter itu melancarkan serangan atau terkena serangan tuh bakal nambahin energi ini bisa sampai 8 energi ya atau kalian juga bisa pakai like on yang namanya dance dance ini kalau misalnya kalian menggunakan ultimate itu bakal mempercepat aksi rekan timnya kalian langsung ya sampai 24% di sini untuk SP5 SP1 cuma 16% yang lainnya itu kurang nyambung sih buat trailblazer Harmony ini ya jadi ya mau nggak mau kalian harus nyari memory soft-up as biar bagus si trailblazer Harmony nya tapi kalau misalnya kalian nggak punya memory soft-up as kalian bisa pakein buat sementara antara dance 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 atau mixing kok saja ya Oke selanjutnya untuk dari relik set terbaik itu adalah empat set watchmaker Master of Dream is invitation tapi perlu kalian ingat kalau misalnya kalian bareng sama Ruan May dan Raman kalian udah itu udah pakai empat set watchmaker ya apapun lah karakter yang di dalam partikan itu udah pake empat set watchmaker ini efeknya tidak dapat ditumpuk ya jadi kalau dari empat set ini ini perlu kalian ingat itu baik-baik tapi kalau misalnya kalian itu belum ada yang pakai empat set watchmaker di dalam Parti itu kalian boleh pakai empat set watchmaker ini buat CMC Imagineer ini yang paling bagus gitu ya tapi misalnya Ruan menyawasannya udah Pak Ruan menyawasannya udah pakai empat set watchmaker gitu katakan dua set watchmaker plus pekain pakein dua set tivo shooting Meteor atau kalian bisa kombinasi n2 watchmaker dua messenger tervenger space gitu misalnya atau kalian dua TV shooting meteor dua messenger tervenger space ya kalau misalnya pengen nambahin speednya terbebas untuk empat set watchmaker itu kalau siangnya di dalam partikan itu udah ada yang pakai ini itu jangan kalian pakai ini lagi gitu ya karena itu enggak bakal masuk untuk dari buffnya itu ya itu enggak pasti ditumpuk soalnya kalau untuk dari planetary disini itu menurut aku paling bagus adalah dua set Thalia Kingdom of Benetri karena ini break efeknya cukup lumayan banyak kayak dapatnya itu bisa sampai 36% break efek yang bisa kalian dapetin untuk dari dua set ini itu dua setnya itu bahkan ningkatin 16% break efek pengguna kalau misalnya kalian itu menyentuh 145 speed itu bakal meningkat lagi sampai 20% tambahan ya jadi 36% total break efeknya bisa didapetin nih karena untuk dari Parti super break itu kalau bisa break efek dari seluruh partai member kalian itu ditinggikan semua gcb di semuanya bisa jadi dps gitu jadinya nah untuk dari alternatifnya aku saat ini belum ada ya paling kalau misalnya kalian pengen nambahin ada gire generation rate ya kalian bisa pakai n2 set phone work atau pakai 2 set for penacony lens of dreams itu buat kalian yang pengen nambahin ada gire generation rate aja itu alternatifnya tapi kalau untuk yang terbaik itu adalah dua set Thalia Kingdom of Benetri ini oke selanjutnya untuk dari mindset dan subset di sini ya kalau untuk dari baju aku saran kalian buat kasih sustain aja ya biar susahnya tinggi aja gitu kalau untuk dari baju aku saran kalian kasih antara HP atau defense persen aja ya untuk dari attack persen sebenarnya enggak ada guna gua belum ada aja di sini sih belum menemukan HP persen yang bagus Nah kalau untuk sepatu itu kalian kasihin speed aja di sini kalau untuk dari planar itu kalian kasihin HP atau defense persen untuk dari tali energi itu kalian boleh kasihin break efek aja ya karena cmc itu bisa aku bilang dia enggak energi issue ya karena durasi ultinya itu sampai tiga giliran ya jadi dia kalau misalkan udah well-built banget cmc harmoninya ini dia bisa spam multi tanpa harus pakai tali energi di generation rate ya Nah kalau untuk dari subsidi tentu saja itu adalah break efek peran yang penting dan selanjutnya itu adalah speed ya opsional kan bisa tambahin HP persen sama defense persen Oke kalau untuk dari part ini ngomongin partika karena cmc harmoni ini adalah buffer tertentu buat kalau partit tertentu saja untuk saat ini itu masih sedikit pilihannya ya pengen ini karakter bakal bagus banget bareng sama si Firefly ya ntar ya sama si Firefly karena Firefly itu kabarnya sih ya itu bakal bermain break efek gitu ya damage break gitu Nah untuk sekarang Pak yang paling bagus itu kalian barengin nama Sui Ruan Mei dan Galangger ini adalah Parti terbaik untuk saat ini ntar kalau misalnya udah ada Firefly kalian tinggal gantiin si Sui ini dengan Firefly aja ya untuk kata-kata support lainnya itu paling bagus berwarna Ruan Mei sama Galangger Kenapa karena mereka berdomain break efek semua nih dan satu lagi asoi kalau misalkan bermain sama Sui yaitu sui yaitu pasti build break efek jangan sampai build critical damage sama critical rate gitu ya enggak nyambung gini-nya build break efek itu itu enggak perlu pusingin ketika sama critical damage ini kalian abaikan aja beset itu nah kabarnya botol juga bakal bisa bermain break efek juga ya Jadi kalian bisa besok barengnya nama botol juga ya jadi entar kalau misalnya botol dari les kalian bisa Pak barengin nama botol jika yang gantiin sui yuka jadi botol gua terus kalian tahu MC imaginary surami dan Galangger tetep seperti ini partinya tapi kalau misalnya kalian punya Firefly kan tinggal ganti Firefly di sini terus kalian bawa MC majori Ruan Mei dan Galangger ya nah kalau untuk pengganti Ruan Mei di sini eh nggak ada sih guys kalau misalkan pengen bagus buat party super break ya bisa dibarengin amap buat emoce gitu ya itu kalian minimal punya Ruan Mei ya itu kalian punya Ruan Mei kenapa karena MC majori sama Ruan Mei itu skillnya nyambung banget mereka berdua ini si Ruan Mei itu bisa nge-boost damage taunus gitu ya kan si Ruan Mei ultinya itu bisa menunda lagi aksinya musuh gitu ya jadi musuh itu nggak bisa jalan-jalan jadi itu bisa damage yang besar banget dihasilkan dari mereka berdua ini yang ada di kalau misalnya ada di dalam party gitu loh untuk dari DPS break efek gitu ya Nah kalau dari Galangger ya kalau misalkan belum punya ya bisa kalian barengin nama healer-healer lain aja lah dulu seperti kayak misalnya kata-kata sustain pun juga bisa misalnya si aventurin juga bisa pusuan juga bisa gitu ya kan pengen kan tinggal kasih break efek aja ke mereka ya itu juga mereka udah bisa tapi paling bagus adalah galangger nah jadi kira-kira begitu untuk dari party trailblaze Harmony ya jadi untuk partinya sekarang kalian bisa barengin yang kayak gitu ya partinya cukup affordable ya karena kalian cuman perlu Ruan Mei aja karena Ruan Mei itu juga penting ya buat di party super break ini nah selanjutnya cara main si trailblaze Harmony ini aku nggak bisa ngasih tunjuk showcase damage-nya ya pasti damage-nya itu bisa sampai ratusan ribu kalau misalnya udah udah well build banget karena aku udah buat lihat juga beberapa orang ngebuild si trailblaze Harmony ini ini berangin nama karena kata-kata yang bermain break efek itu sakit banget biasa bisa sampai ratusan ribu untuk dari super break damage-nya itu nah karena aku belum ada ngebuka ini ya jadi ini dia bisa bakalan berpengaruh banget jadi aku bakalan ngasih tunjuk cara main aja ikut banget aku nggak baik bisa kasih tunjuk image-nya potensinya dia ya ada mungkin bahkan DVD beda video lah untuk menunjukkan potensi damage-nya itu caranya itu adalah kalau misalnya musuhnya itu udah ada yang terkena weakness break ya it CMC Kalian itu ada ulti itu pakai ultinya enggak usah segan-segan tapi kalau misalnya masih cukup lumayan lama ya untuk dari tahun sini mau hancur ya itu ya itu kalian boleh tunggu dulu ya mulai tunggu dulu antara seperempat gitu ya atau setengah lah paling maksimal gitu ya untuk buat memakai ultinya CMC nah ketika MC jalan kalau bisa kalian pakai skill karena itu adalah demis taunus yang besar DMC nya ya jadi contohnya di sini gua pilih ini S10.000 belum ke-built ya lumah kecil sih masih kalau misalkan lagi banyak punya skill point pakai aja ya pakai aja skillnya si MC karena untuk dari energi lebih banyak ya dari skill itu kalau misalnya skill poinnya lagi dikit ya kalian pakai mbc ketek aja nggak usah maksa gitu ya jadi akhirnya begitu untuk dari guide trailblaze Harmoni ini ya harap video ini bisa membantu kalian Terima kasih banyak teman-teman semua tonton video sampai akhirnya lupa di like di share soal juga cek juga untuk video-video guide get karakter lainnya link ada di deskripsi atau direkomendasi di sini atau di sini nanti sampai jumpa di selanjutnya dan bye bye dadah thank you sub indo by broth3rmax